Tidak ada pelarangan, ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas kayak apa, itu bukan lagi siar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah-rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari lima kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergagung nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur, supaya tidak menjadi gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai surat edaran Menteri Agama terkait pengeras suara masjid. Ya, kita tahu bahwa di belakangan ini cukup viral mengenai surat edaran Menteri Agama ini. Ya, karena satu, dianggap menak yakut, gus yakut, itu menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Yang kedua, ya di saat ada sebagian umat Islam yang mengharamkan suara atau pengeras suara masjid, karena di beberapa daerah masih ada masjid yang memang tidak menggunakan pengeras suara. Tapi di sisi lain ada yang memang umat Islam yang sangat ingin sekali menggunakan pengeras suara sebagai media dakwah atau syiar Islam. Ya, karena dianggap mungkin bisa mendatangkan hidayah. Mungkin sebagian dari yang mendengar azan atau tilawah Quran itu tergetar hatinya dan memeluk Islam. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustaz Mughulisin Aziz. Beliau adalah dosen di Institut Ilmu Al-Quran dan juga pembina dari channel Tawih Cintainya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Nah, ini gimana? Kita, dari pernyataannya kus yakut dulu ya, itu seakan menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Media itu selalu mengambil angle yang menarik untuk netizen. Saya kira kita harus dudukkan dulu konsideran surat edaran Menteri Agama nomor 5 yang terbit tanggal 18 Februari kemarin. Memang memantik pro dan kontra wajar lah. Tetapi kalau saya baca konsiderannya, surat edaran ini bukan untuk menghalang-halangisi armat Islam lewat adan atau pengarah suara atau toa. Biasanya kita selalu menyebutnya. Tapi untuk agar apa? Harmoni kehidupan beragama yang kita tahu sangat plural ya di Indonesia. Berbagai macam agama, terutama di kota-kota besar, kita itu berdampingan dengan agama-agama yang lain. Sehingga perlulah kemudian diatur pengeras suara, terutama suara luar yang kemudian terdampak, berdampak kepada pihak lain itu. Agar jangan sampai dalam tanda petik mengganggu pihak-pihak lain. Karena ini kasusnya sudah banyak, Mas Rifti. Tahun 2018 di Sumatera Selatan, Ibu Meliana itu sampai dibawa ke Meja Hijau. Gara-gara protes pengeras suara. Kasus di Aceh, kasus di Tolikara, kasus siapa? Saskia. Itu juga protes gara-gara sudah malam sekali pengeras suara masih digunakan untuk niatnya baik ya untuk dakwah. Tetapi saya kira perlu diatur agar harmoni kita beragama saya kira menjadi lebih berjaga. Saya kira itu dulu bahwa kemudian pro dan kontra itu kemudian wajah. Bahwa kemudian Gus Yakut sampai kemudian menyamakan pengeras suara Adan dengan gonggongan anjing. Itu kan analogi yang menurut saya kurang pas tetapi ingin menggambarkan. Beliau kan menyamakan juga kalau kita punya rumah depannya jalan dan kemudian kanan-kiri jalan ada truk saja lewat setiap saat juga mengganggu. Apalagi ini kemudian mestinya ya agama apalagi Adan, bacaan Quran kan mestinya pesan dasar agama kan jelas rahmatanil alamin. Bagaimana kehadiran masjid itu bahkan bukan malah menjadi dalam tanda betik ya menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi orang-orang di sekitar masjid. Banyak kasus mas Rifki ya. Saya pernah juga diprotes oleh seseorang yang kemudian kebetulan istrinya orang Indonesia, suaminya orang luar negeri. Sehingga kemudian pas toanya itu langsung diarahkan ke rumahnya. Sehingga ketika dia bekerja, ketika dia istirahat itu tidak nyaman dengan suara-suara. Bukan Adan, kalau Adan saya kira semua orang sepakat lah. Itu kan cuma 5 menit lah mungkin. Tapi biasanya setengah jam sebelum subuh, bahkan satu jam sebelum subuh sudah diputar, bacaan Quran, sholawatan. Apalagi kadang-kadang pengajian jam 10 siang, apalagi di sekitarnya ada kantor itu kan juga mengganggu. Oleh karena surat edaran ini diatur betul ya, berapa suara volumenya maksimal, volume suara dalam di masjid bagaimana, kalau speakernya di luar bagaimana. Bahkan nanti juga diatur dalam surat edaran itu, kalau kita baca secara utuh, itu nanti Idul Fitri kita takbiran itu dibatasi sampai jam 10 malam. Biasanya kan mau sampai subuh, sehingga buru-buru ibu-ibu nyiapin makanan atau tidur aja nggak bisa gitu. Apalagi kalau Ramadan itu, mau sahur itu jam 2 sudah speaker itu kayak dianggap sebagai radio gitu. Semua dipanggil Pak RT, Pak RW, sudah bangun, sudah masa apa dan sebagainya. Itu kan bagi anak-anak muda mungkin semangat ya, girok Ramadannya. Tapi bayangan gitu, orang-orang yang kemudian baru istirahat, kebetulan dia non-muslim, sangat-sangat mengganggu. Jadi tujuan surat edaran ini adalah untuk membangun hubungan yang harmonis antara umat muslim dengan non-muslim ya. Ya karena kan kita tahu bahwa masjid musholah itu berdekatan paling berapa meter, udah ada masjid lagi dulu, musholah lagi ketika azan juga. Baru masjid ini selesai, belum masjid ini, terus nanti masjid saling sawutan-sawutan dan itu jadi nggak berhenti-berhenti gitu. Nggak berhenti-berhenti dan kadang-kadang volumenya itu di luar batas dalam tanda ketik ya, batas kewajaran gitu ya. Belum lagi bersautan-sawutannya, belum lagi bukan hanya adan kan. Semua kegiatan itu pakai speaker atas gitu ya, atau speaker luar. Pengajian ibu-ibu yang kita nggak tahu cenderungannya gitu ya, membicarakan apa gitu. Kadang-kadang membicarakan hal yang sensitif tentang perempuan dan nggak ada hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi antara dakwah saya kira, syiar jangan sampai syiar ini malah menjadi Islam menjadi sesuatu yang tadi harapan mas Rifqi untuk menarik orang gitu. Kemudian senang tentang Islam, malah jangan-jangan nanti kesan terhadap Islam malah sebaliknya. Nah ada yang mengatakan gini, lebih baik dikurasi muazzinnya, yang membaca Qurannya gitu. Kita tahu kan banyak orang muazzin yang suaranya katakanlah sumbang gitu, pals, nggak enak didengar lah kira-kira gitu ya. Terus juga korinya atau yang membaca Qurannya gitu. Nah ini aja yang dikurasi, sehingga orang enak dengar di telinga. Kan ada juga ya dalam sekarang itu disebut polusi udara, bukan polusi udara, polusi suara. Polusi suara ini mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai polusi suara ketika suaranya sumbang, pals, dan nggak enak didengar gitu. Saya yakin energi Adhan itu luar biasa gitu ya. Ini kan sesuatu yang diajarkan, bahkan ada yang mengatakan Malaikat Jibril langsung mengajarkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengajarkan kepada Bilal ya, Bin Rabah, Sang Mu'atim pertama. Yang menjadi juga harus dipertimbangkan saya kira, kita harus bijak juga. Kenapa banyak orang kemudian semangat Adhan dan segala macam. Memang banyak sekali hadis-hadis Mas Rifqi yang memberikan kita motivasi untuk Adhan. Adhan itu misalkan hadisnya mengatakan untuk mengusir setan. Jadi kalau Adhan berkumandang itu setan lari terbirit-birit gitu. Kalau Adhan berhenti kemudian setan datang lagi. Kemudian kalau ikomah lari lagi. Kemudian ikomah selesai kemudian datang lagi. Kenapa kemudian waktu sholat itu kita kemudian tergoda lagi gitu. Karena memang itu. Ada yang mengatakan orang yang Adhan itu terampuni dosa-dosanya. Bahkan diberikan jaminan surga. Bahkan saking luar biasanya sahabat-sahabatku pemerintah Tanyal Tauhi Cinta. Ada satu hadis yang mengatakan seandainya manusia tahu arti pentingnya manfaat gitu. Fadilah dari Adhan orang akan harus berundi dulu. Pakai diundi dulu untuk Adhan. Maka tadi kemudian orang berlomba-lomba dengan suara dalam tanda penting seadanya. Karena semangat itu saya kira penting ya. Agama itu kan aturan Mas. Oleh karena Adhan itu aturan. Maka kalau beragama tanpa diatur, niatnya baik. Tapi akhirnya malah pesannya tidak sampai. Bayangkan kalau kemudian Mu'ad-Dinnya itu kemudian dididik ya dengan suara yang bagus gitu ya. Bayangin kalau sahabat-sahabatku pernah ke Masjid Tilhara, ke Masjid Nabawi. Itu betul-betul Adhan itu panggilan masuk ke hati gitu ya. Karena apa? Suaranya bagus, penghayatannya luar biasa, sound systemnya juga bagus gitu ya. Disampaikan pada saat yang pas gitu. Kalau ini kemudian diatur, kemudian pengurus-pengurus Dewan Kemakmuran Masjid juga membicarakan. Ini bagian dari da'wah. Kalau betul-betul ini bagian dari siar, ya harus ada manajemen yang bagus gitu ya. Sound systemnya dibagusin. Jangan sekedar toa yang kemudian pokoknya volumenya maksimal. Semua orang teriak-teriak gitu. Sehingga yang muncul adalah kok bukan sekedar rahmatanil alamin gitu ya. Ini suara aja gak rahmatanil alamin. Padahal isinya kan bayangin gitu. Isinya kan pesan-pesan tauhid di dalam Adhan itu. Kenapa Adhan itu dikumandangkan ketika bayi lahir? Karena pesannya mengingatkan kepada ketauhid dan kenapa orang yang dikuburan sebelum kemudian ditutup itu juga diazani. Karena itu dahsyat sekali sesungguhnya. Tetapi jangan sampai pesan Adhan-nya. Kenapa sih kita gak bicarain, diajarkan kepada umat, apa sih isi Adhan? Jangan-jangan umat Islam kalau kita random gitu, kita survei, jangan-jangan untuk Adhan mungkin bisa semua. Tapi untuk mengartikan satu per satu. Maknanya apa juga belum tentu. Sehingga kemudian ayolah kita lebih dalam lagi beragama. Bahwa inti agama itu husnul huluq, akhlak yang mulia. Adhan pun harus merahmati siapapun yang mendengarkan Adhan kita. Jangan menjadi sesuatu yang dalam tanda petik mengganggu. Sehingga kemudian keharmonisan kita menjadi terjaga antar kita, sesama agama, maupun antar umat beragama. Ada buku judulnya The Tao of Islam. Nah ini dipelesetkan sama Bu Musda atau Profesor Musda mulia itu sebagai The Tao of Islam. Kita ini hidup di model The Tao of Islam. Karena Toa saut-sautan gitu dari satu masjid mushollah ke mushollah yang lain gitu. Atau ke masjid yang lain. Ya ini, kita kan juga mungkin kadang-kadang bingung ya. Misalkan ketika azan di masjid ini, terus kita Allah Akbar. Kita kan harus wajib menjawab. Allah Akbar, syudhu Allah, segala macam. Hayat Allah, sholallah, wala'ala kuwata, segala macam. Nah ketika ini sudah selesai, azan lagi baru di masjid kita harus menjawab yang sama. Terus di sekitar kita ada 10 masjid misalkan. Dan kita harus menjawab semua azan itu. Artinya bahwa beragama itu tidak cukup hukum formal ya. Tidak cukup hukum fikih kalau ada azan harus kita jawab. Tapi ada aspek-aspek sosiologis yang tadi juga harus kita perhatikan. Ada kasus tuh bagaimana kemudian menerapkan hadis bahwa kalau dengar azan harus dijawab sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Saya pernah kuliah, itu bareng-bareng gitu. Dan tahu sendiri kalau di Jakarta kan bersaut-sautan gitu. Akhirnya dosennya bilang, ini tidak mungkin nih. Kita setiap 5 menit ini berapa hampir 20-30 menit habis ini. Akhirnya kita sepakati. Mulai minggu depan, pokoknya adan pertama ya kita berhenti, kita jawab bersama-sama. Habis itu adan selanjutnya tifayah aja gitu. Sampai sebegitunya gitu. Karena kita harus apa ya, umat ini kan latar belakang keberagamaannya kan juga beda-beda, keilmunya beda-beda. Bagaimana menarik garis tengah antara semangat siar itu, tapi juga semangat rahmatanil alami, toleransi terhadap orang-orang yang non-muslim itu. Lah saya kira kalau kita mau berprasangka baik, surat edara nomor 5 itu saya kira untuk itu. Bagaimana kemudian siar Islam, jangan ini harus ditekankan, siar Islam tidak dilarang. Tapi siar Islam diatur, agar kemudian siar Islam itu sesuai dengan tujuannya. Bagaimana orang itu, oh ya Islam itu begitu indah. Begitu banyaklah orang dengar adan itu tergerak hatinya. Tapi kemudiannya pasti dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah, di saat yang pas gitu. Bukan di luar-luar jam yang kemudian ditentukan. Karena tujuan adan kan mengingatkan waktu sholat. Apalagi yang ekstrim gitu, waktu sholat kita sudah diingetin kok oleh HP masing-masing. Akhirnya kan jadinya pro dan kontranya itu gak produktif lah. Saya kira nanti malah orang-orang non-Islam malah menganggap, wah ini masalah gini aja kok jadi sesuatu yang ribet gitu. Dan kadang-kadang kita dengan semangat keberagamaan, kalau tidak diimbangi dengan ilmu yang cukup ya. Semangat beragama itu juga harus mempertimbangkan konteks masyarakatnya dan sebagainya. Saya kira agama menjadi tidak pas kita paham. Ya sebenarnya kan di zaman Nabi seperti tadi saya di awal gitu. Ya ada yang mengharamkan atau tidak menggunakan speaker atau pengeras suara gitu. Ya karena di zaman Nabi juga gak ada. Ya paling Bilal naik ke atas gitu dan mengumandangkan azan. Nah sekarang ya kita ya hidup diantara mereka yang gak mengenakan pengeras suara dan yang mengenakan pengeras suara. Ya kadang-kadang kita juga gak tahu ya bahwa apa namanya ya siapa yang mendengar azan. Ya non-Muslim khususnya ya apakah mereka terganggu atau enggak gitu. Ya apakah ketika mereka melaporkan bahwa ini sudah dari batas kewajaran mereka dan akhirnya melaporkan itu dianggap lecehan agama. Nah ini kan juga tidak baik apa relasi hubungan antara agama kalau kayak gini nih. Harmonis hubungan yang harmonis tidak tercipta gitu ya. Setelah itu surat edaran menteri nomor 5 itu hadir untuk memberi jembatan kan. Negara kan harus hadir. Kalau gak ada ukuran seberapa batasnya sih sehingga kemudian orang melaporkan oh ini melebih ukuran nih 100 decibel misalkan. Kalau lebih dari itu ya keberarti surat edaran itu dilanggar dan sebagainya. Gini lah mas Rifi kadang-kadang beragama itu kan memang menarik mas Rifi. Kasus azan itu jaman nabi memang disuruh secara harfiah dikeraskan suaranya. Tapi kan kasusnya dikeraskan oleh Bilal itu gak ada speaker. Dikeraskan memang dulu mengandalkan suara. Untuk sekitar aja ya. Mengandalkan suara memang gak ada pengaras suara. Untuk sekitar. Bahkan Maud Syafi'i itu Maud Syafi'i mengatakan kerasnya itu hanya batas bahwa untuk sholat jama'ahnya cukup. Artinya satu orang yang denger aja, syarat minimal untuk sholat jama'ah sudah cukup. Dan sekarang ketika suara dulu dikeraskan, diperintahkan dikeraskan, kemudian disini ada toa. Bagaimana menjembatani itu? Kata dikeraskan itu kan agar lebih banyak orang kemudian mendengar waktu sholat akan tiba. Karena waktu itu kasus ketika... Jadi dikeraskan juga kan multitafsir. Seberapa keras dikenalkan. Iya, seberapa keras dan itu sebelum ada speaker kan. Dan waktu itu kan kemudian dulu kan sebenarnya adhan itu kan zaman Madinah ya. Ketika dulu orang bingung gimana caranya memberitahu orang waktu sholat. Dulu juga enggak ada jah. Jadi sehingga kemudian agak repot juga. Banyak orang yang yaudah kita bunyikan lonceng saja. Oh enggak itu kayak Nasrani. Kita bunyikan trompet, oh itu kayak orang Yahudi. Nah Umar bin Khattab yang selalu terkenal dengan ide-ide kreatifnya. Kenapa enggak salah satu seorang dari kita aja suruh mengumandangkan panggilan untuk sholat. Maka Rasulullah kemudian memanggil pemerintahkan Bilal. Itulah adhan pertama kali. Dan Rasulullah mengajarkan dengan hari ini kita lakukan itu. Kemudian adhan diulang dua kali kecuali di ikomahnya enggak. Satu kali satu kali kecuali di khayalah halal sholat itu. Jadi kalau itu ditarik hadisnya secara harfiah keraskan suara. Ini kan disuruh kan bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa adhan itu pertama adalah mengajak mengingatkan orang untuk waktu sholat telah tiba. Yang kedua sebagai syiar juga. Bahwa di dalam lantunan kalimat-kalimat adhan itu luar biasa. Ngomongin syahadat, ngomongin syahadatain kepada Allah, kepada Rasulullah. Mengajak orang untuk menuju kemenangan dan sebagainya. Jadi kalau ajakan ini kan juga harus amar ma'ruf, harubil ma'ruf kan. Bagaimana ajakan kepada kebaikan itu kan dengan cara-cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa sih Mas Yuki? Ma'ruf itu sesuai dengan kondisi masyarakat. Bahwa kalau to'ah ya ma'rufnya itu ya jangan sampai orang malah kemudian nanti menutup telinga. Oh emang kamu imannya aja. Kan bukan itu poinnya. Kan ada batas-batas kewajaran. Makanya di surat edaran itu dibatasi cuma 100 desibel. Yang harapan itu kan sudah pasti sudah diteliti. Jadi memang dakwah, CR Islam itu tentu sangat baik dan dianjurkan oleh Rasulullah Islam gitu. Ya tapi dengan cara-cara yang mungkin ya tidak mengganggu orang lain. Ya dengan begitu jangan-jangan apa yang kita lakukan over gini misalkan ya Tarawih gitu. Karena kan panjang Tarawih. Itu pakai speaker luar gitu. Terus Tarhim yang terlalu lama dari jam berapa gitu. Terus juga ya masih banyak lagi kadang-kadang ceramah juga lagi ada acara apa gitu. Itu disiarkan di speaker luar dan lain sebagainya gitu. Ya bisa jadi dakwah atau CR ini malah mendatangkan kebencian dari umat lain. Bukan malah CR itu efektif dan apa namanya bisa masuk ke mereka. Sederhan dari surat edaran nomor lima itu itu. Quran kan jelas ya. An-Nahl 125 itu. Bila kata hikmah itu harus kita maknai ya. Kalau untuk kasus speaker ya harus dengan speaker yang pas. Waktunya pas. Muadirnya suaranya yang pas gitu ya. Di saat yang pas. Durasinya pas. Itu disebut hikmah gitu ya. Ya sesuai dengan kearifan, makruf, kewajaran di satu kondisi. Ya mungkin di negara-negara yang umat Islam minoritas mungkin kita merindukan suara adhan. Tapi di kita ya kemudian berbeda kata-kata hikmah. Hati-hati bahwa yang namanya dakwah itu harus merangkul. Jangan sampai pengennya dakwah, syiar malah kemudian banyak orang. Kemudian dalam tanda petik ya malah punya kesan yang kurang pas dengan Islam. Bahwa Rasulullah sukses dakwah. Quran menegaskan betul. Jadi gara-gara kelembutan hatimu Rasulullah. Mereka itu menerima dakwahmu. Walaupun tak fadun walidil kalbi. Langfadun min khalid. Seandainya kau keras mencaci maki mereka. Atau dalam kasus toa ini kalau berlebihan. Over sesuatu yang berlebihan. Jangan-jangan nanti. Ah gak jadi ah. Ribet gitu ya. Nanti kok begini banget ya. Semuanya dikeraskan atas nama dakwah. Dulu kita banyak tablik akbar menutup jalan. Sampai jam 1 masih di sepikar luar. Banyak orang protes. Oh anti-islam kan. Kehidupan-kehidupan seperti itu. Saya kira kementerian agama sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Saya kira hadir. Dengan surat edara nomor 5 itu. Oke terima kasih Ustaz. Insya Allah bermanfaat bagi saya khususnya. Dan mungkin juga Bumirsa bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita sama-sama membangun hubungan yang harmonis. Antara umat beragama di Indonesia. Karena kita adalah masyarakat yang bineka. Dan kebinekaan adalah sunatullah. Mari kita rayakan kebinekaan ini. Dan mari kita beragama secara bijak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi Taufiq Al-Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.